CPU kenceng RAM besar 10G ethernet yang pastinya wusus dan juga penyimpanan yang melimpah ini adalah microbeats etna versi 2 mesin ini didukung dengan dapur pacu dari AMD EPYC yang tidak diragukan lagi untuk performanya microbeats etna juga memiliki banyak sekali fitur-fitur yang akan sangat berguna ketika kita gunakan nantinya kali ini kita akan membahas salah satu fitur unggulan di microbeats etna ini yaitu adalah IPMI atau Intelligent Platform Management Interface jika teman-teman penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru microbeats etna versi 2 ini menggunakan CPU dari AMD EPYC 3251 kemudian dukungan RAMnya mencapai 512GB untuk totalnya dan juga ada 4 hard disk di depan yang itu hotswap bisa teman-teman lepas kemudian di dalam atau internalnya itu ada tambahan 3 lagi dan ada 1 NVMe di boardnya kemudian ketika kita lihat di bagian belakang disini ada 2 port supply yang redundant artinya teman-teman bisa pakai salah satu atau satunya ke PLN satunya ke cadangan listrik lain itu bisa kemudian disini di sebelahnya ada port VGA teman-teman bisa hubungkan ke display untuk monitor kemudian yang menarik adalah disini ada 3 ethernet nah 3 ethernet ini 2 diantaranya adalah 10G ethernet yang bisa digunakan untuk networking tadi kemudian satunya adalah port khusus untuk IPMI atau untuk management IPMI merupakan interface yang bisa kita gunakan untuk mengelola server atau mesin secara remote jadi teman-teman bisa mendapatkan akses ke dalam microbeats etna versi 2 ini secara remote atau jarak jauh bayangannya adalah ketika teman-teman akan install ulang server atau di server ada press teman-teman butuh remote atau servernya ini gak bisa diakses dari jaringan nah teman-teman kan harus datang ke lokasi kemudian colok display, colok keyboard, kemudian juga colok mouse nah dengan IPMI teman-teman bisa melakukan itu secara jauh secara jarak jauh atau melalui web browser IPMI ini merupakan perangkat keras yang terpisah dari hardware utamanya dari mesin microbeats etna nya tetapi masih dalam satu papan atau satu mainboard jadi letaknya ada di dalam microbeats etna IPMI ini bisa mengakses keseluruhan walaupun dalam keadaan mesinnya ini mati jadi yang penting teman-teman tetap hubungkan ke power supply dan juga jaringan kemudian teman-teman bisa mengakses keseluruhan dari mesin microbeats etna ini ini bisa digunakan ketika teman-teman mengalami OSnya crash atau ada harddisk yang korup atau bahkan teman-teman salah konfigurasi sehingga OS utamanya tidak bisa diakses ke jaringan atau hal-hal penyebab yang lain teman-teman bisa gunakan IPMI ini untuk melakukan remote keyboard video dan mouse kemudian IPMI ini juga memiliki banyak fitur seperti monitoring kita bisa melihat atau monitor secara real time sensor-sensor yang ada di dalam microbeats etna ini seperti suhu, kemudian kegangan, arus apakah ini berjalan dengan baik atau ada yang aneh atau ada kurang kegangan, kurang arus, ada yang panas atau sebagainya kemudian IPMI ini juga bisa kita gunakan untuk control power seperti menyalakan mesin, mematikan, restart kemudian kita juga bisa mendapatkan akses keyboard video dan mouse jadi seperti tadi kita tidak perlu datang ke data center untuk install ulang kita bisa melakukan install ulang OS jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara remote atau secara jarak jauh nah kita langsung aja untuk mencoba bagaimana cara kita mengakses IPMI dari microbeats etna ini kita lihat di belakang pastikan power supply terhubung ke listrik sehingga IPMI nya bisa menyala kemudian teman-teman bisa hubungkan kabel ethernet ke jaringan di port IPMI jadi disini ada 3 ethernet dimana yang paling kiri sebelah atas itu adalah port manajemen untuk IPMI dan 2 yang lain adalah port ethernet untuk mesin utamanya itu 10G jadi yang IPMI ini 1G 1GB kemudian yang 2 yang lain itu adalah 10G 10GB kemudian jika sudah dihubungkan ke jaringan teman-teman bisa tunggu sementara sampai IPMI nya menyala kemudian saat ini kondisi mesin dari microbeats etna masih mati ini di layar saya sudah bisa mengakses IPMI disini tertulis halaman login microbeats username nya default nya adalah admin dan password nya adalah admin kita bisa sign in nah setelah masuk teman-teman akan melihat dashboard seperti ini adalah informasi-informasi dasar seperti namanya apa kemudian pember versinya berapa dan ada sensor monitoring juga disini nah saya sarankan setelah login dengan admin teman-teman untuk mengganti password nya ya karena semua orang nanti bisa mengakses kalau default jadi teman-teman bisa ganti password nya di bagian kanan atas di klik admin nya kemudian profile dan disini ada opsi change password jadi diganti dulu password nya biar yang bisa mengakses IPMI ini adalah hanya seorang sysadmin atau administrator server nya karena ini sangat bahaya ya karena mereka bisa mengakses semua dari microbeats etna ini kemudian kita lihat di navigasi sebelah kiri disini ada sensor nah di sensor ini kita bisa melihat secara real time apa yang terjadi di dalam microbeats etna ini seperti power supply nya itu nyolok atau enggak kemudian tegangan-tegangan dari power supply nya ini ada 3V standby dia ada berapa tegangannya sesuai enggak 5V nya sesuai enggak kemudian baterai kemudian power supply nya itu berapa sekarang dayanya dan juga tegangannya berapa itu bisa kelihatan nah ini nanti kalau teman-teman nyalakan mesinnya tentunya yang akan terbaca disini akan lebih banyak karena ada 5V 12V kemudian ada temperatur dan lain-lain ada kipas juga bisa kelihatan kemudian kita lihat lagi sistem information disini adalah informasi dari microbeats etna teman-teman bisa buka di bagian inventory ini adalah perangkat apa saja yang terpasang jadi seperti prosesor disini adalah AMD EPYC 3251 kelihatan kemudian di memory disini terlihat terpasang 2 keping dan masing-masing ada di 8GB dengan vakuasi 2400 jadi bisa kelihatan dan juga ada PCIe ada storage ada fan yang terhubung akan terbaca di bagian inventory ini kita kembali kemudian di bagian FRO ini adalah informasi dari dasar juga ini perangkat apa teman-teman hanya bisa lihat tidak bisa edit kemudian nah disini ada power source ini adalah informasi dari power supply kita bisa melihat secara real-time apakah power supply yang terpasang sekarang itu sedang baik-baik saja atau tidak kita bisa lihat dari tegangan inputnya kemudian arus inputnya kemudian ini outputnya itu N-A karena memang mesinnya sedang mati belum saya on kan kemudian ada temperatur ada fan bisa kelihatan semua disini kemudian setelah itu ada lock nah disini teman-teman bisa melihat aktifitas dari microbeats 890 seperti apa seperti kalau power supplynya kecabut atau tegangannya kurang itu bisa kelihatan ini untuk locknya kemudian ada video lock ini harus teman-teman setting dulu jadi ketika ada kejadian tertentu di trigger tertentu teman-teman bisa merekam dari display-nya kemudian nanti bisa disimpan di video lock ini nah kemudian di bawahnya ada setting setting ini mencakup konfigurasi dari ipli nya teman-teman bisa set tanggal kemudian user user external user itu bisa atau user management yang internal itu juga bisa jadi siapa aja yang boleh login ke dalam ini itu bisa teman-teman atur bisa tambah user jadi nggak harus admin teman-teman bisa tambahkan user untuk administrator atau untuk NOC atau untuk monitoring saja itu bisa kemudian ada setting untuk KVM itu untuk display-nya nanti untuk remote-nya ada setting lock ada media reddetection ini fungsinya untuk nanti kalau mau install ulang nah OSnya itu ambil dari mana masternya ada konfigurasi jaringan ada konfigurasi ini urutan login itu dari mana dari internal atau dari eksternal usernya kemudian ada macam-macam ada banyak sekali ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan di teman-teman sendiri nah ini fitur yang akan kita bahas yaitu adalah remote control jadi kita bisa melakukan kontrol akan microbeats 8 nah ini jarak jauh melalui web browser kita bisa langsung saja kita launch AVM kita klik kemudian nanti akan muncul pop-up jendela baru nah tampilannya akan seperti ini karena memang microbeats 8 versi 2 ini masih off atau mati maka masih blank hitam seperti ini di sini ada banyak tombol saya akan menyalakan terlebih dahulu akan mesinnya di sini ada power kita klik power on server nah jadi kita bisa melihat microbeats 8 ini dari display seperti display ketika kita colok VGA jadi bisa kelihatan dari dia masuk BIOS bisa kita bisa masuk BIOS kita coba nah ini baru mau booting kita masuk BIOS nah kita bisa buka BIOSnya melalui web browser jadi kita nggak perlu nyolok display atau monitor nyolok keyboard nyolok mouse secara langsung tapi kita bisa akses secara jarak jauh kita bisa atur apa boot priority atau apa itu bisa lewat kvm ini kita langsung keluar saja nah microbeats 9 ini bisa teman-teman install OS sesuai kebutuhan mau menggunakan ubuntu debian sendos atau yang lain kebetulan disini kita juga bisa menggunakan mikrotik router OS versi 7 untuk operating systemnya nah teman-teman bisa lihat di kvm ini terlihat login dari mikrotik versi 7 kita bisa login seperti ketika kita nyolok display langsung ke mesin nah seperti ini kemudian ada beberapa fitur yang perlu seperti kita bisa mengirim key seperti ctrl alt del atau key yang lain kemudian kita disini juga ada fitur media start media nah ini berfungsi untuk ketika teman-teman akan menginstall ulang dari mikrotik nah ini namun image atau master dari CD nya itu ada di perangkat laptop teman-teman jadi ini bisa di browse file kemudian cari CD nya apa kemudian bisa di start media nah dia akan mengupload ketika teman-teman melakukan install ulang bagaimana cara install ulang nya itu seperti kalau teman-teman nyaloin flash disk live CD ke mesin sama caranya kemudian ini seperti ini cukup keren ya kita bisa akses mesin nya dari browser ini bisa kita gunakan seperti tadi ketika OS nya crash itu kita bisa install ulang atau kita salah konfigurasi salah firewall salah IP sehingga tidak bisa diakses ke mesin nya sehingga kita bisa mengakses melewati ini oke ini bisa kita stop untuk close kemudian disini ada image redirection ini berfungsi untuk ketika teman-teman akan install ulang perangkat 890 tetapi image nya itu dari mesin lain dari samba jadi bukan dari laptop teman-teman yang install ulang tapi dari mesin lain mungkin mesin di dekatnya itu bisa kemudian di bawahnya ada power control disini bisa teman-teman gunakan untuk mengatur power dari microbeats nah ini akan di restart atau dimatikan dinyalakan itu bisa melalui opsi ini power control kemudian ada lain-lain kemudian ada main internet ini adalah konfigurasi dari ini teman-teman bisa backup restore update firmware kemudian bisa juga bios update dan lain-lain reset ke factory juga bisa kalau sudah kita bisa sign out nah sign out ada di bawah sini kalau kita sign out maka kita akan keluar dari dalam IPMI nah jadi seperti itu teman-teman untuk mengakses IPMI dari microbeats versi 2 ini cukup sangat mudah sekali nah dari konfigurasi IP address ini tadi secara default adalah DHCP client jadi ketika teman-teman hubungkan ke jaringan yang ada DHCP servernya maka dia otomatis mendapatkan IP address teman-teman bisa cek di IP list DHCP server atau teman-teman bisa tancapkan monitor dan bisa cek di sebelah kiri bawah ketika akan booting nanti kelihatan IPnya berapa atau teman-teman bisa set IP dari IPMini secara static teman-teman bisa set di setting kemudian network configuration atau teman-teman bisa mengubahnya di UEFI jadi di pengaturan UEFI ada pengaturan khusus untuk BMC atau IPMini nah setelah teman-teman menonton video ini sampai selesai saya ada quiz tidak beradiah ada dua pertanyaan yang perlu adalah berapa spesifikasi maksimal network speed yang bisa dicapai akan CPU dari microbeats etna ini kemudian yang kedua adalah dimana port default ethernet untuk management IPMI disini ada tiga ethernet nah yang default untuk IPMI yang mana silahkan teman-teman jawab di kolom komentar terima kasih terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai silahkan komentar jika ada pertanyaan kemudian like dan share video ini agar video ini bisa ditonton orang lain juga kemudian silahkan subscribe jika belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati